Ini ada dugaan laporan palsu Putri Candrawati Nih, kasus Brigadir J ini loh Pengacara Kamarudin Siman Junta mengaku Nggak bisa mendampingi keluarga Brigadir Yosua Saat pemeriksaan Pado Kami selalu dikernokan Bersamuan dengan agenda pemeriksaan dirinya di Bares Primpori Terkait laporannya mengenai laporan palsu Putri Candrawati Pernyatuan itu Iyo sampaikan saat kembali datang ke Jambi Menemui keluarga Brigadir Yosua Nah, bagus lah kalau kayak gitu kan Semoga ini sampai selesai lah Bapak Kamarudin ini Mengikuti kasusnya nih Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Dalam agendanya menemui keluarga Brigadir Yosua Pada Sabtu 10 September 2022 Pengacara Kamarudin Siman Junta menyebut Tidak bisa mendampingi keluarga pada pemeriksaan kami selalu di Mapulda Jambi Dikarenakan bersamaan dengan agenda pemeriksaan dirinya Sebagai pelapor di Bares Primpori Terkait dugaan laporan palsu Putri Candrawati Kamarudin mengungkapkan bahwa pihak keluarga dimintai klarifikasi Oleh penyidik Bares Primpori Mengenai kebenaran pemberian kuasa laporan Untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar Kamarudin mengaku bahwa pihaknya memantau melalui sampungan telepon Penyidik kemarin itu membuat pemeriksaan bersamaan Jadi saya sebagai pelapor diundang dalam perkara di Bares Primpori Tempatnya di Subit Jempat Sekaligus permintaan keterangan awal Tetapi sebagian dari penyidik itu turun ke sini Melakukan pemeriksaan kepada saksi Atau berita acara klarifikasi Atau berita acara interview di sini Jadi karena bersamaan waktunya Karena saya tidak bisa turun Jadi saya melayani yang di Pemeriksaan Sebagian penyidik juga turun Dibuga dua orang di sini memeriksa di Polda Jadi saya pantau waiponanya Untuk diketahui laporan palsu yang dilaporkan Pengacara keluarga Brigadir Yosua ini Ialah laporan model A yang dibuat periptum Martin Gabe Terkait percobaan pembunuhan Barada E Dan laporan model B yang dibuat Putri Chandrawati Mengenai pelecehan seksual Namun dua laporan tersebut sudah dihentikan oleh penyidik Karena tidak ditemukan unsur pidana Dimas Anjaya, Cek TV, Melaporkan